Pemirsa ibadah minggu siang yang berlangsung di gereja HKBP Garu 8, Resot 2 Simpang Limun, di Jalan Garu 8 Medan Ampas berlangsung ricu. Pendeta Deddy Pasaribu yang sedang membacakan warta jemaat dipaksa turun oleh jemaat. Kaum ibu yang terpecah menjadi dua kubu nyaris saling baku pukul. Kericuhan yang terjadi di gereja HKBP Garu 8, di Jalan Garu 8, Kelurahan Harjo, Sari 1, Kejamatan Medan Ampas berlangsung pada minggu saat Pendeta Deddy Pasaribu membecahkan warta jemaat. Jemaat yang tidak mengakui Pendeta Deddy Pasaribu sebagai pimpinan gereja HKBP Garu 8, mendesak sampai Pendeta turun dari mimbar. Kericuhan meluas. Jemaat gereja kaum ibu yang sudah terpecah menjadi dua kubu terlibat keributan. Kaum ibu saling berteriak dan nyaris baku hantam. Sementara jemaat kaum bapak meminta Pendeta Deddy Pasaribu turun dari mimbar. Petugas Kepolisian Sektor Patumbak yang bersiaga berusaha melerai kedua kubu jemaat yang bertikai. Namun keributan terus meluas hingga ibadah minggu berhenti tanpa komando. Untuk menenangkan jemaat, Petugas Kepolisian Sektor Patumbak berusaha membujuk Pendeta Deddy agar turun dari mimbar. Namun Pendeta Deddy Pasaribu tetap bertahan di mimbar, tidak bersedia menuruti permintaan polisi. Tadi orang bapak ikut juga naik ke ini untuk menenangkan. Suasananya bagaimana itu Pak? Apa ini ya? Karena ya, itu lah gara pendeta-nya. Ini turun-turun tidak mau. Salah seorang jemaat HKBP Garu 8, Sanggam Lumban Gaul, mengatakan, mereka sebelumnya telah meminta pimpinan tertinggi HKBP Eporus Darwin Lumban Tobing agar memindahkan Pendeta Deddy dari gereja HKBP Garu 8 Medan. Karena Pendeta Deddy yang mengaku dirinya pendeta, tidak bersikap seperti pendeta. Suka mendaga orang, membuat syarat terhadap sesama antarbukumat beragama. Pernah diusirnya orang parkir di gereja ini. Sudah itu menghasut sesama kami. Dari dulu kami sangat akrab. Setelah sempat berhenti selama satu jam lebih, ibadah minggu di gereja HKBP Garu 8 akhirnya dilanjutkan. Usai Kanit Intel Polsek Patumba, Ibtu Pei Lumban Batu, melakukan negosiasi kepada pendeta dan jemaat yang bersiteru. Dari Medan, Henry Sianturi, ANYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!